. Gus Samsudin dihadirkan dalam tayangan kanal YouTube Curhat Bang Deni Sumargo pada Kamis, 11 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersebut, dia membahas tudingan pesulap merah yang menyebutnya menipu. Saya dikatakan melakukan penipuan. Yang ingin saya tanyakan di sini, siapa yang saya tipu? Mana korbannya dan apa alat buktinya, kata Gus Samsudin. Dampak pesulap merah membongkar trik Gus Samsudin, pada pokan Nurgrat sejati juga resmi ditutup pemkap belitar, Jawa Timur. Oleh sebab itu, Gus Samsudin memutuskan melaporkan pesulap merah yang bernama asli Marcel Radival Kepolda, Jawa Timur. Dengan laporannya tersebut, Gus Samsudin berharap ada efek jera terhadap masyarakat Indonesia agar tidak semena-mena menuduh. Gus Samsudin pun bersedia masuk penjara apabila dirinya terbukti bersalah. Selain pidana, Gus Samsudin juga berencana membuat gugatan perdata. Tuntutannya tak main-main, yakni minta ganti rugi 100 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!